oke teman-teman semuanya jumpa lagi di pedo kali ini saya mau perbaiki headset ya headset ini karena kipas angin ya waktu lagi diambil kipas angin jadinya hancur ya jadi empat bagian begini ya ini harga headset yang Rp45.000 ya ini jadi empat bagian oke pertama-tama yang harus dilakukan ini ya yang kabel yang ke speaker ya ini kabelnya ada dua ya pertama-tama rapihkan dulu ini kan nggak rapih ya jadi biar gampang di sordelnya di rapihkan dulu ya pakai gunting potong ajalah biar rapih nah saya sudah digunting siapkan korek ya korek bensin ya terus dibakar saya sudah dibakar tinggal ditarik ya nah segidih aja cukup ya satu cm aja jangan panjang-panjang ya ini warnanya ada ada dua ya oranye sama biru ya apa sama hijau nih pokoknya yang ke speaker ada dua ya hijau sama biru ya sudah dibakar kita bakar lagi ya ujungnya ya jangan panjang-panjang ya sekitar tiga mililah nih dijepit pakai tangnya supaya nggak panjangnya kebakarnya ya jadi ada batasnya sampai tangan ini ya ini ada lapisan emailnya ya lapisan emailnya ya jadi harus dibakar dulu ya sebelum disordel ya kalau nggak dibakar dulu nggak bakalan nyambung ya karena ada emailnya ya kalau belum kelihatan tembaganya ya bakar lagi ya sedikit aja ya setelah dibakar setelah kelihatan mk tembaganya diputer-puter ya biar rapih ya jadi nanti gampang dalam penyolderan ya ini satu lagi ya warnanya oranye dan hijau ya jadi buat ke speaker itu ada dua ya kabelnya yang kanan dua kabel yang kiri dua kabel nah kalau ini ya kabel dari colokannya ya ada empat ya ini warnanya merah oranye biru dan hijau ya ada empat ini sama juga prosesnya kayak tadi ya dirapihkan dulu ya kalau belum rapi ya digunting tinggal aja dulu terus dibakar kayak korek bensin ya karena ini punya saya sudah digunting tadi ya tinggal dibakar aja ya biar kelihatan tembaganya nih ya biar kelihatan ya jadi ini untuk membakar lapisan emailnya ya dirapihkan ya kalau belum kelihatan tembaganya dibakar lagi ya harus kelihatan ya jangan panjang-panjang ya nanti kalau panjang akutnya berantem ya jadinya konslet ya karena PCB nya sangat kecil sekali ya nah ini ya belum kelihatannya dibakar lagi ya sedikit aja ya jangan panjang-panjang ya nah nah jadi kalau sudah kelihatan gampang disorder ya prosesnya begini ya dibakar ya semuanya ya sesudah dibakar biasa dipelintir-pelintir gitu ya apa diputer-puter biar rapih ya Nah gitu nah sesudah begini tinggal dikasih timah atau tinol ya ini saya pakai pluk dulu ya biar langsung nempel tinolnya ya apa timahnya bagi teman-teman yang belum ahli solder ya pakai pluk ini ya jadi gampang nempelnya ya jadi si timah itu setelah dikasih cairan pluk ini langsung nempel ya nggak susah ya ini semuanya ya yang ini dikasih timah dulu ya biar gampang ya jadi cepat nempelnya ya yang untuk speaker kanan kirinya juga sama ya dikasih timah juga ya kasih sebut dulu ya untuk yang speaker kanan dan sebelah kiri ya warnanya biru oranye sama hijau oranye ya saya sebelum di ini di tes dulu ya pakai apometer ya minimal punya apometer ya jadi biar ketahuan kan posisi kakinya ya kabarnya warna apa gitu ya untuk mic warna apa gitu ya kalau punya saya ini ini yang speaker kiri warna biru sebelah kanan hijau untuk brown nya warna oranye ya dan untuk mic nya warna merah ya jadi harus ketahuan dulu ya yang buat mic warna apa yang buat ground warna apa dan buat spekernya warna apa ya jadi jangan sampai tertukar ya kalau untuk spekernya kiri dan kanan enggak apa-apa tertukar juga ya enggak pengaruh yang penting yang mic sama ground jangan ketuker nih ya kita langsung pasang ke PCB nya kecil sekali guys ya ini sorternya harus yang tajam ya matanya ini punya saya udah gede begini ya jadi agak susah juga ya pertama yang dipasang untuk bagian mic nya yang warna merah ini warna merah ya saya tempelinya ke bagian mic ini gampang ya karena di PCB nya ada tulisannya LR sama M sama ground ya terus lanjut yang kedua bagian ground nya dulu ya soldernya harus hati-hati ya jadi jangan sampai konsep ya ini maaf kameranya burem ya maklumlah HP kentang ya belum di upgrade nah selanjutnya ini masang buat spekernya kiri dan spekernya kanan ya itu enggak masalah ya enggak tertukar juga ya pokoknya yang utama itu yang buat mix sama ground ya jangan sampai tertukar ini dibutuhkan kesabaran ya soldernya ya soalnya PCB nya kecil sekali ya jangan sampai koslet ya ini ya solderannya kecil gede-gede banget soalnya soldernya enggak ada yang tajam gitu ya harus yang lancip sekali ya setelah itu kita solder bagian yang ke spekernya ya ini ada tiga titik ya LR sama ground ya ada tiga titik jadinya ya ini sementara kabelnya ada empat ya jadi yang warna oranye apa warna kuning itu disatukan ya itu buat grup groundnya ya jadi asalnya empat kabel jadi tiga kabel ya jadi yang warna kuning yang buat ground disatukan nah begini ya disatukan ya terus disordernya kasih timah ya jadi warnanya sisanya tinggal oranye biru sama hijau di PCB nya juga ada tiga titik ya seperti biasa dikasih timah dulu ya biar mantep hasil ini ya sudah disordelanya kuat ya jadi cepat menempel ya ya kasih timah dulu ya biar gampang short menyoldernya ya pokoknya sebelum disatukan diperiksa dulu poin-poinnya itunya ya kaki-kaki jacknya gitu ya yang mana yang buat mic mana buat ground yang mana buat spekernya ya jangan sampai salah ya cari-cari di browsing di internet internet dulu ya Nah ini teman-teman ya sudah selesai penyoldirannya ya marki cob mari kita coba alhamdulillah ya sudah normal kembali